Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua KPU beserta seluruh komisioner jajarannya, Sekretaris General beserta seluruh jajarannya, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan semua unsur yang telah mendukung proses tahap demi tahap pemilihan umum. Ketua umum partai-partai politik yang hadir, Presiden Republik Indonesia kelima yang saya hormati, berserta seluruh ketua, sekjen, partai-partai politik, kemudian juga pasangan calon nomor satu dan nomor tiga yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha besar kita diberi kesehatan, dapat mengikuti acara yang demikian penting secara baik dan sempurna. Saya atas nama pasangan calon nomor dua mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, kemudian juga kepada Bawaslu dan DKPP atas terselenggaranya proses pemilihan umum dengan baik. Saya tidak akan panjang lebar pidato, tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa kita patut bangga, kita adalah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia, kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia, dan kita telah mengalami pemilihan-pemilihan umum periode demi periode, dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor satu, saya sangat... kalau baik, kita katakan baik. kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi, saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor satu, memang kita bersyukur, kita memiliki negara yang berdemokrasi, kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun, karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, menghianati bangsa dan rakyat Indonesia. Kita saya juga sependapat dengan pasangan calon nomor satu, terutama yang disampaikan oleh Gus Muhyimin, sahabat lama saya, saya juga punya pantun, Gus Muhyimin. Satu, satu, dua, cempaka biru, tiga, empat, dalam jabangan, kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira suasana hari ini suasana penuh kekeluargaan. Penuh riang gembira, penuh dengan saling mengasihi, saling mendukung. Jadi, saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkata sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Mereka! Mereka! Mereka!